Baik, para pemirsa CTV yang dimiliki Allah SWT, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang bicarakan tentang tema, yaitu mengenal Nabi-Nabi Ulul Azmi bersama Tengku Safa ini Ya baik, kita tadi sudah menyimak sama-sama profil dari masing-masing Nabi yang dimak orang ini Nabi Nuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan juga tugas-tugas mereka yang sama, yaitu mengajarkan Tawahid Kalau kita lihat dari sejarah masing-masing Nabi dan Rasul ini, yang lima orang kita lihat memang mereka sudah cukup maksimal dalam berda'wah meskipun memang kalau kita lihat dari sisi material, kita bisa anggap itu tidak berhasil tapi mungkin bukan itu ukuran keberhasilan seperti misalnya Nabi Muhammad SAW, dari sekian hidup beliau dihabiskan untuk dakwah 990 tahun tadi ya tapi ternyata yang jadi pengikutnya hanya puluhan orang bahkan ada rewet menyebutkan 80, ada rewet lain menyebutkan 40 begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi SAW, hanya keluarganya saja yang beriman selain keluarga tidak beriman Nabi Musa yang lumayan, lumayan banyak Nabi Isa juga tidak terlalu banyak, di masa beliau hidup ya nah, kemudian Nabi Muhammad, jadi Nabi Musa dari lima orang Nabi dan Rasulul Azmi ini tentu ada dua yang paling banyak pengikutnya yaitu Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW nah, Ustaz melihat Allah tidak memberikan keberhasilan duniawi dalam ukuran-ukuran jumlah itu apa sebabnya? misalnya Nabi Nuh tidak terlalu banyak pengikutnya, hanya 80 orang ya kan? dari Ibrahim hanya keluarganya saja Ismail, Ishaq dan istri-istri mereka gitu kan? itu apa? alasannya kenapa tidak Allah jadikan jumlah pengikut mereka sebagaimana jumlah pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW memang kalau kita lihat dari sejarah bahwa pengikut para Rasul ini kan memang berbeda-beda berbeda-beda ada yang jumlahnya banyak ada yang jumlahnya sedikit ya, ya, ya bahkan diantara semua Nabi yang paling banyak umatnya itu kan umat Nabi kita Muhammad ya, betul-betul karena memang Nabi kita Nabi terakhir kemudian ya, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad maka jelas pengikut Nabi Muhammad itu lebih banyak sebenarnya banyak-banyak pengikut ini ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Nabi ya, ya, ya bahkan Rasulullah pernah mengatakan artinya kita disuruh untuk memperbanyak anak supaya umat lebih Muhammad itu banyak ya kemudian kalau kita lihat tadi yang pahamanya Nabi Nuh AS beliau cuma punya 80 orang padahal tugas beliau dalam berda'wah itu masanya sangat-sangat lama jadi itu juga tergantung masa dan kondisi keadaan pada saat itu jadi pada masa Nabi Nuh itu memang sangat sulit orang untuk diajak menyembah Allah SWT jadi sehingga dengan segala macam cara Nabi Nuh mengajak umannya untuk beriman tapi hanya sedikit yang mau beriman bahkan istrinya dan anaknya sendiri kanan itu tidak mau beriman jadi tidak ada yang paling menyakitkan kalau menurut saya ketika kita berda'wah tapi istri kita sendiri anak kita sendiri tidak mau mengikuti da'wah kita tapi beliau tetap bersabar kepada Allah dan beliau tetap mengharap jadi kemudian ketika puncak apa namanya itu kesabaran Nabi Nuh ini akhirnya beliau minta kepada Allah karena beliau lihat ini tidak akan mungkin lagi orang ini beriman kepada Allah sehingga umat-umat apa namanya itu Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu disapu banjir mungkin kalau seandainya tidak beliau berdoa untuk hancur umat-umat beliau itu itu mungkin bisa bertambah makanya kenapa Nabi Muhammad ini tidak beliau minta doa kehancuran kepada umat ketika beliau dilempar sampai berdarah-darah di taif kemudian datang Jibril Muhammad apakah boleh saya balik bumi ini supaya mati semua kemudian Nabi Muhammad mengatakan jangan akan lahir dari sulbi-sulbi mereka nanti orang-orang yang beriman kepada Allah walau dia tidak beriman tapi anak keturunannya akan beriman jadi Nabi Nuh alaihissalam ini tidak banyak pengikutnya itulah karena cepat apa namanya ini dimusnahkan oleh Allah kaum-kaumnya ini kemudian Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam itu kisah beliau itu lebih banyak tentang kesabaran beliau saat dicoba oleh Allah untuk disuruh menyembeli anak-anaknya tapi dari segi penentangan dari kaumnya itu tidak tidak terlalu kuat begitu yang saya lihat saya baca jadi beliau yang paling berat itu ketika disuruh oleh Allah untuk menyembeli anaknya kemudian ketika menghadapi Raja Namrud itu juga sangat-sangat luar biasa kemudian Nabi Musa Nabi Musa itu orang Bani Israel yang dibawa oleh beliau dari apa namanya dari perbudakan yang pernah diperbudak oleh Fir'aun kemudian dibawa oleh beliau tapi tidak semua juga orang yang pada saat itu benar-benar mengakui Nabi Musa itu sebagai Nabi ada yang hanya sebagian karena sudah diselamatkan tapi banyak yang kemudian tidak beriman kepada Nabi Musa AS kemudian kita lihat Nabi Isa Nabi Isa cuma 12 orang kalau saya tidak salah Hawariyun bahkan ada salah seorang anak muridnya itu yang berkhianat kepada beliau ini juga sangat luar biasa beliau dikejar-kejar tidak nyaman hidup beliau kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang paling banyak pengikutnya jadi ini semua terjadi banyak dan sedikitnya umat Nabi itu karena kondisi pada saat itu padahal dakwah itu sudah dilakukan dengan berbagai macam cara tapi kalau kita lihat juga dari dakwah Nabi Inu kalau kita baca ayat yang berkaitan dengan umur 990 tahun tadi itu lamanya beliau berdakwah berarti kalau dibanding dengan Nabi Muhammad belum seberapa dakwah Nabi Muhammad dibanding Nabi Inu kalau kita lihat dari ayat tadi yang beliau hidup bersama masyarakat beliau hidup bersama masyarakat 990 tahun berarti dibanding dengan Nabi kita kan enggak belum enggak ada papanya tuh yang 23 tahun itu tapi ternyata pengikutnya 80 orang yang ini luar biasa pengikutnya iya jadi metode dakwah pun para Nabi ini kan juga berbeda-beda metode dakwah kalau Nabi kita ini kan sangat lembut orangnya jadi kadang-kadang orang yang kasar pun orang yang keras pun orang yang kuat pun bisa tunduk dia dengan kelembutan kita jadi kalau seandainya kita sebagai pendakwah ini terlalu keras itu orang bukan malah mendekat tapi malah menjauh dari kita maka kita kan sudah sering membaca bagaimana Nabi Muhammad itu diperlakukan oleh orang-orang Quraish tapi beliau kan tidak pernah menampar orang bahkan cuman dalam peperangan cuman satu orang yang beliau bunuh padahal beliau kan boleh ketika bunuh segala macam kan bisa tapi cuman satu orang yang beliau bunuh itu jadi artinya kelembutan dakwah Rasulullah itu sangat luar biasa jadi makanya sabar kan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang sabar ini pahalanya tidak sanggup dihitung banyaknya jadi rupanya kesabaran ini juga salah satu daripada kunci kesuksesan kita jadi kelembutan kesabaran ketika dihina dicaci oleh orang kita tidak membalas lapang dada ini sangat luar biasa tapi ketika kita bertawah dicaci oleh orang kemudian kita balas maka yang terjadi kan salim hujan tapi kalau kita sabar dan lain sebagainya itu insyaAllah orang-orang yang keras seperti itu dia akan lembut maka kenapa Nabi Muhammad itu waktunya pendek tapi umatnya banyak itulah salah satu rahasianya dakwah Nabi Muhammad itu sangat lembut luar biasa berbeda dengan Nabi Nuh begitu Mas Ustaz menyebutkan itu yang umpamanya begini Nabi Musa Nabi Musa itu orangnya tinggi besar dan keras sekali orangnya Nabi Musa itu bahkan beliau meminta Harun untuk menempingi beliau kenapa yang pertama memang karena lisan beliau ini agak cacat ketika beliau makan api ketika beliau kecil kemudian yang kedua beliau itu sangat keras orangnya ketika terjadi perkelahian antara Nabi Musa dengan tentara Fir'aun itu kan sekali tampar langsung mati ketika mati dia dilapor ke Fir'aun dikejarlah Nabi Musa itu jadi Nabi Musa itu orang yang keras luar biasa jadi sehingga bukan tidak ada kesabaran semua Nabi itu punya sifat-sifat mulia semua Nabi dan Rasul punya sifat mulia memang sudah karakter yang seperti itu jadi sehingga juga bahwanya Nabi Nuh Nabi Nuh alaihi salam jadi ketika beliau sudah sangat geram sekian lama saya mendawahkan tapi tidak ada pengikutnya kemudian kamu doa kepada Allah ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu jangan tinggalkan mereka seorang pun jadi yang orang beriman suruh naik kapal orang-orang kafir ini dia dimusnahkan semuanya jadi seandainya kalau umpamanya ini kan bahasa kita kalau seandainya beliau tidak mendoakan kecelakaan kan tidak tidak sejumlah itu umat-umat beliau itu tapi ini kan prediksi yang belum tentu begitu juga karena dengan waktu yang demikian lama beliau berdakwah ternyata jumlah sekian jadi kalaupun ditambah waktunya belum begitu juga ini juga ini kan cuman ini kita prediksi karena kelima orang ini tadi kita sudah sama-sama sebutkan bahwa mereka disebut seorang nabi-nabi yang memiliki kesabaran luar biasa jadi di atas rata-rata nabi-nabi yang lain pasti nah kalau tadi berkaitan dengan Musa AS itu kejadian beliau memukul Bani Qubti itu kan sesaat setelah beliau keluar dari istana jadi beliau terbawa dengan suasana istana tinggal di istana Fir'aun tapi saat beliau bersama nabi nabi enggak bersama nabi syueb beliau tidak lagi terlihat menampilkan sifat garang seperti itu beliau 10 tahun hidup bersama nabi syueb ternyata beliau kemudian tidak pernah memarahi Bani Israel dalam sejarahnya kita baca jadi terbawa dalam suasana lingkungan dia tinggal juga itu iya karena keras keluarga Fir'aun tinggal di keluarga Fir'aun betul jadi nabi Musa datang ke nabi syueb kemudian nabi syueb itu menyuruh mengembala bahkan dikasih tongkat ada rahasia kenapa sejumlah nabi sebanyak nabi yang ditugaskan mengembala menjadi pengembala termasuk nabi Musa nabi kita menjadi pengembala jadi kambing ini kan tidak punya akal dan paling susah diatur paling susah diatur maka seolah-olah mengembala ini sebuah pembelajaran supaya ada kesabaran di dalam hati ada kesabaran di dalam hati jadi ketika dikasih tongkat nabi Musa kan tidak tahu tongkat ini untuk apa kan tidak tahu hikmah ini bisa apa namanya bisa membelah lautan bisa menjadi ular kan tidak beliau ketahui pada saat itu dikasih nabi syueb pegang ya pegang jadi untuk apa ini untuk apa namanya untuk usir-usir apa namanya itu gembalaan beliau itu jadi pada saat itu kan beliau belum menjadi rasul masih apa namanya dalam pendidikan lah kalau dalam bahasa lain kan training ya training jadi sampai kemudian beliau disuruh oleh nabi syueb itu untuk apa namanya pergi berda'wah kemudian dalam perjalanan itulah beliau ditanya oleh Allah untuk apa tongkat itu kemudian disuruh lempar kemudian jadi ular takut beliau kemudian kata Allah pegang lagi dia akan jadi tongkat lagi itu kan juga training itu jadi diajarkan oleh Allah dengan cara-cara Allah sendiri jadi kalau kita lihat memang pengaruh lingkungan itu sangat besar dalam sikap seseorang betul sangat mempengaruhi jadi kalau kita hidup dalam kalangan lembut keluarga kita yang lembut itu bawaan kita juga lembut tapi kalau kita hidup dalam keluarga keras keluarga militer kita juga jadi militer bahkan sayang bahanya ketika menyampaikan ceramah di masjid militer itu ada sebagian orang datang kepada saya Ustaz coba keras lagi lah karena memang mereka ini orangnya keras jadi menurut ini tapi ada sebagian orang ketika kita ke masjid yang lain Ustaz enak Ustaz lembut masuk hati dan lain sebagainya jadi bahkan saya pernah menyampaikan kepada orang saya seperti saya jadi saya tidak bisa menjadi orang lain jadi saya memang lemah lembek seperti ini memang seperti ini saya baik ada hadis nih dalam hadis disebutkan bahwa seorang atau dua orang ada nabi yang tidak bersama seorang pun jadi kalau kita lihat dari kenyataan yang demikian berarti bukan ukuran kalau tidak diikuti tidak ada pengikut berarti dakwahnya salah bukan jadi dakwah tidak dilihat dari ada dan tidak hanya pengikut kalau yang disebut kalau yang disebut itu benar dari wahyu Allah sudah pasti benar meskipun tidak pernah ada yang ikut jadi ukuran keberhasilan nabi itu sebenarnya seperti apa kalau tidak dari jumlah ukuran keberhasilan seorang nabi itu itulah ketika beliau menjalani tugas-tugas beliau sebagai seorang rasul jadi walaupun umpamanya seperti tadi tidak ada yang menjadi pengikutnya nabi Zulkifli umpamanya kan beliau menjadi raja nabi Nabi Sulaiman itu kan pengikutnya banyak bahkan nabi Sulaiman sendiri dalam dalam seluruh penjuru dunia itu beliau datangi siapa saja yang apa namanya dalam kekafiran itu akan diperangi jadi banyak sekali pengikutnya bahkan seperti tadi ada nabi yang memang tidak ada pengikut sama sekali jadi dalam bahasa lain begini ketika seorang nabi ini sudah menyampaikan dakwahnya maka itu berarti tugas beliau selesai dan dianggap berhasil meskipun tidak ada pengikut meskipun tidak ada pengikutnya jadi ukuran keberhasilan bukan dari sisi pengikut bukan dari sisi sedikit ada pun banyak pengikutnya baik kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati